Badan bulu tangkis dunia telah menyetujui larangan sementara servis PIN baru di semua turnamen internasionalnya. Keputusan ini berlaku sampai konsultasi lebih lanjut pada pertemuan umum tahunan akhir bulan ini. Amandemen Undang-Undang Olahraga sekarang menyatakan, servis harus melepaskan kok tanpa menambahkan putaran. BWF beralasan servis PIN terbukti sulit untuk dikembalikan atau sama sekali tidak dapat dimainkan. Servis tersebut pertama kali dicoba di Polandia terbuka pada bulan Maret. Larangan akan diberlakukan untuk turnamen seperti BWF Sudirman Cup Finals yang dimulai pada hari Minggu di Cina dan Malaysia Masters pada minggu berikutnya. BWF menyambut para pemain yang menciptakan inovasi dalam permainan dan bereksperimen dengan teknik untuk menciptakan keunggulan kompetitif di lapangan, kata Presiden BWF Paul Eric Hoyer dalam sebuah pernyataan dilansir dari laman Reuters, Jumat 12 Mei. Namun, kami telah menerima beberapa masukan dari dalam komunitas bulu tangkis, termasuk Komisi Atlet BWF, yang menyatakan bahwa servis PIN ini dapat berdampak negatif pada permainan. Oleh karena itu, panel ahli merekomendasikan untuk melarang servis PIN sampai konsultasi lebih lanjut pada pertemuan tahunan BWF pada 27 Mei 2023 mendatang. Upaya apapun untuk menggunakan servis PIN sekarang akan dianggap sebagai kesalahan. Hoyer mengatakan, servis PIN mirip dengan servis SIDEC, yang dilarang teknik mengiris bulu-bulu shuttlecock yang menimbulkan kehebohan pada awal 1980-an. BWF juga ingin menghindari skenario di mana BWF Sudirman Cup Finals 2023 mendatang dan turnamen internasional lainnya dapat menjadi ajang menguji servis PIN baru dan pada akhirnya mengganggu kompetisi, tambah Hoyer.